Kesal MotoGP 2020 dicap kecangan, tanpa Mark Marquez, John Mayer, sindir legenda MotoGP kasih Stone. MotoGP 2020 menjadi tontonan yang seru, karena tiap ronde menghadirkan juara baru. Padahal, sebelumnya MotoGP 2020, Mark Marquez hampir tidak pernah absen di podium. Sejak kecelakaan, Mark Marquez harus puasa balapan selama 3 bulan. Kaisi Stoner memberi komentar kalau MotoGP 2020 kacangan tanpa Mark Marquez. Namun, komentar pedas itu ditepis pembalap Suzuki X-Star. Johan Mayer Sangat menyenangkan berbicara di luar. Sebagai pensiunan dan sebagainya, ucap Johan Mayer. Yang tidak saya mengerti adalah, secara teori, Kaisi Stoner menghilang dari sini bukan? Tapi, dia sepertinya hanya membuat komentar seperti ini. Sambungnya Saya tidak mengerti. Biarkan, dia mengatakan apa yang dia inginkan. Di rumah, di atas sopa, sangat nyaman. Tambah Mayer, meski kekecewaan dengan hasil di MotoGP Perancis. Johan Mayer, masih digadang-gadang sebagai juara dunia MotoGP 2020. Asalnya, pembalap asal Spanyol itu, hanya selisih 10 poin, dengan posisi puncak klasemen Fabio Quartararo. Tapi, ancaman juga datang dari Andrea Dovizioso, yang baru saja masuk tiga besar klasemen sementara. Momen Johan Mayer paling menarik, Saat ini, ia overtaking Palentino Rossi di MotoGP San Marino 2020. Hal itu membuat Johan Mayer naik podium di Misano, sekaligus menggagalkan Palentino Rossi meraih podium ke-200nya. Mir selalu bermimpi, memenangkan race dari pembalap senior MotoGP, jika saya bisa memilih. Saat ini, Mark Marquez tidak ada di sana. Saya ingin bertarung dengan Palentino. Ini akan menjadi mimpi. Bukan hal baru di MotoGP, kehilangan salah satu pembalap utama, seperti Mark Marquez. Saya pikir, hal yang sama terjadi pada Marquez di musim pertamanya, ketika Pedrosa dan Lorenzo cedera, kata Johan Mayer. Tapi, apakah ini berarti, piala dunia kurang bernilai baginya, tidak sama sekali. Yang pasti, itu yang paling berkesan. Karena, itu yang pertama, ucap Johan Mayer. Marquez banyak mengambil risiko, di balapan pertama, dan cedera. tapi, itu bagian dari kompetisi, lanjutnya. Bagaimana, jika Marquez tidak jatuh? Ya, kami tidak tahu, tapi untuk saat ini, dia jatuh, di balapan pertama, tutupnya. Terima kasih saya.